Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Perkenalkan, nama saya Aulia Desita Saya guru SMP Islam Al-Azhar 33, Jalan Tanjung Pandan, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sarko, Palembang Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Di kelas 8C dengan materi mobilitas sosial Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya Mohon kritik dan masukannya agar kedepannya proses pembelajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah Oke sebelum itu, Ibu mau cek dulu apakah sudah siap untuk menerima ilmu pada hari ini? Ya Sebelum itu, Ibu minta tolong dulu kepada ketua kelasnya agar segera memimpin dolas Silakan ketua kelas Baiklah, maka masuk, kita mulai belajaran saja Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillah Amin, amin ya Rombol alamin Baik, sebelum itu silakan anak-anak menyiapkan dulu alat dan bahan pembelajaran kita pada hari ini Sudah dibuka Google Classroom-nya? Sudah Sudah Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak sekalian Siapa yang tidak hadir? Afan 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 kawan, Alfa tidak hadir kenapa nak? Izin, mesin Izin ya, baik, kalau gitu ini mau absen terlebih dahulu Alifa Syeika Kamila Hadir Akhilang Puro Tul Aini Putri Irwantol Asyafanur Jana Hryanda Asyifanur Aini Almiah Ganesha Enggal Hidayat Almira Baik, semuanya hadir ya hari ini Alhamdulillah, Alhamdulillah Oke, sebelum itu ibu ingin anak-anak sekalian Angkat jari telunjuknya Coba, diangkat jari telunjuknya seperti ini Diangkat coba, jari telunjuknya Telunjuknya diangkat, bukan jari yang lain ya Oke, sekarang perhatikan jari telunjuknya masing-masing Jari telunjuknya masing-masing ya Yang diperhatiin, bukan jari telunjuknya ibu Sekarang putar ke kanan sekali Ke kanan satu kali Terus ke kiri satu kali lagi Lihat terunjuknya masing-masing Ke kanan sekali Ke kiri satu kali Sekarang lagi Ke kanan sekali Ke kiri satu kali Pegang dagu Sejak kapan dagu kalian jadi pipi Oke, sekali lagi Pegang Hidung Sudah konsen ya Pegang Pipi Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak sekalian Kira-kira apa ya cita-citanya Ibu mau tanya satu-satu Coba ibu mau tanya sama Akhila Akhila cita-citanya apa Dubes Dubes Kedutaan Duta besar di negara mana Eropa Eropa Nah, Eropa bagian mana Ransa Wow, berunjuk ya Keren banget Kita dahakan Akhila bisa mendapat Apa yang diinginkan ya Kalau gitu Ibu mau tanya sama Yang senyum-senyum ini Sepertinya Bapak Sakit Sakit Cita-citanya jadi apa sakit Jadi sukses Jadi sukses Sukses dimana Apa penjalan yang halal Yang penting halal Dunia dan Akhirat Nah, ini kita tanya sama semuanya Cita-citanya apa sih Ada yang jawab jadi kerutaan besar Ada yang jawab jadi orang sukses Dunia dan akhirat Ada wakil dengan tersenyumnya Saya ketawa nanti Vakil ternyata besar menjadi penerus Andretolami ya Jadi sukses Kenapa ibu tanyakan kepada Anak-anak sekalian Apa cita-cita kalian Intinya adalah Bagaimana kita melakukan Perubahan di dalam diri Mungkin tidak semua kita harus Terus-terus menjadi Menurut SMP ya kan? Betul Apakah kalian terus Mau terus menjadi Menurut SMP? Ya Sebelum SMP jadi mulai Mana? SMP Sebelum SD? TK Sebelum TK? Paut Artinya ada perubahan gak disitu? Ada Perubahan yang terjadi itu Kira-kira naik atau turun? Naik Nah kalau di dalam kehidupan sosial Itulah yang dinamakan Mobilitas Sosial Yaitu perubahan Status Misalnya ibu nih Ibu ini menjadi guru Lima tahun lagi Ibu menjadi dosen Amin Atau tidak Ibu menjadi Kepala Dinas Pendidikan Amin Amin Seperti itu ya Jadi itu namanya Mobilitas Sosial Ibu minta tolong dulu Kepada Siapa ya? Radit Yang membacakan Tujuan pembelajarannya Radit kebaca kan? Tidak tahu Oke bisa berapa-apa suaranya Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik Dapat mengidentifikasi Pengaruh interaksi sosial Terhadap penghidupan sosial Budaya dengan tepat 2. Peserta didik dapat Mendekkrisip 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 Pemerhatian mobilitas sosial Dengan benar 3. Peserta didik dapat Menganalisis bentuk-bentuk Mobilitas Sosial Dengan tepat 4. Peserta didik dapat Menganjikan laporan Langsung diskusi Dampak mobilitas sosial Dengan benar Baik terima kasih Radit Silahkan dibuka LKPD-nya Kita sama-sama mengerjakan Pre-test Pre-test ada di kuis ya Ya Silahkan dibajakan Pre-test-nya ya Selamat mengerjakan Pre-test-nya Selamat mengerjakan Satu menit lagi Ya Allah Kalau begitu Coba anak-anak Perhatikan video berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik dari video tersebut Siapa yang bisa memberikan jawaban kepada ibu Jenis mobilitas sosial seperti apa sih yang dialami oleh Mbak Raini tadi? Oke Zaeca Zaeca kira-kira mobilitas sosial seperti apa yang dialami oleh Mbak Raini tadi? Jenis mobilitas sosial Jadi Mbak Raini itu mengalami mobilitas sosial Sosial climbing ya Kenapa Zaeca berpendapat bahwa Raini tadi mengalami mobilitas sosial climbing? Karena pendudukannya itu karena pendudukannya naikkan dulu ayahnya berprofesi sebagai tukang beca Kemudian Kemudian Mbak Raini ini Kemudian Mbak Raini ini Oke Ibu Jok Jadi Mbak Raini tadi Jadi kuliah mendapat beasiswa hingga ke luar negeri, makanya saya mengambil kesimpulan bahwa Mbak Rani ini mengalami sosial Jadi kuliah mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri, makanya saya mengambil kesimpulan bahwa Mbak Rani ini mengalami mobilitas sosial Berarti mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas, tapi selain mobilitas sosial vertikal ke atas, apa yang dialami oleh Rani? Mobilitas sosial apa? Antar generasi Jadi selain social climbing juga mengalami mobilitas sosial antar generasi Kenapa mengalami mobilitas sosial antar generasi? Karena yang ini ayahnya, kemudian berprofesi sebagai turang becak, kemudian Mbak Rani mendapat beasiswa Jadi antar generasi, karena generasi pertama ayahnya, generasi kedua siapa? Anaknya, yang itu Mbak Rani Jadi dari video tersebut dapat disimpulkan ada dua mobilitas sosial yang terjadi Yaitu social climbing vertikal ring dan juga antar generasi Sampai sini maaf? Maaf Maaf ya mobilitas sosial ini insya Allah akan masuk di penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan sebentar Oke, coba diperhatikan kalau lingkunganmu Berdasarkan pengalaman kalian, bentuk mobilitas sosial apa yang pernah kalian alami atau yang saudara kalian alami Ada yang mau bercerita kepada ibu? Kira-kira aku, kakak aku memaham jadi dari murid kelas ibu, terus kemudian di murid kelas ibu Ada yang mau bercerita sama ibu, sepertinya sakit ya? Silahkan sakit, apakah sakit punya pengalaman? Ada Ada Siapa Kim? Saya sendiri Saya sendiri, sakit sendiri Muhammad sakit? Algifar Algifar Mengalami mobilitas sosial? Mengalami Mengalami Sepertinya apa Kim bisa cerita sama ibu dan teman-teman sekalian? Jadi dari kelas 7 saya murid yang netral, baik, imun dan lucu ibu ya Lalu naik kelas 8 udah mulai masuk osis, masuk program-program di sekolah Wah luar biasa, keren banget, jadi sekarang kamu lebih menjadi siswa yang produktif ya Osis kamu jabatannya sebagai apa? Makanya Wakil Ketua Osis Wakil Ketua Osis keren, berarti artinya kamu sudah mengalami pemilu ya Pemilu, hasil perolehan suara dimenangkan oleh sakit dan kamu gitu ibu akan mengajak anak-anak untuk membagi kelompok Jadi langsung saja, ini kelompok satu ya girls Kemudian ini kelompok dua, ini kelompok tiga, ini kelompok empat ya Bagis, kita selesai Oke, langsung silahkan pindah ke kelompoknya masing-masing Oke, silahkan pindah ke belakang bersama teman-temannya Kemudian silahkan didiskusikan Disitu ibu memberikan anak-anak sekalian sebuah permasalahan Yaitu artikel pengalaman mobilitas sosial yang ibu dapatkan dari internet ya Ada perbedaan jenis-jenisnya Nah tolong dianalisis, ada mobilitas sosial mungkin geografis Mungkin ada yang social climbing, mungkin ada yang horizontal Nah silahkan dianalisis bersama kelompoknya masing-masing Dan jangan lupa pada bagian cover itu ditulis nama kelompoknya ya Uitau RAM selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati 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 di Google selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati